Yang digoreng kemarin sore, pagi ini diseduh. Akibatnya, kita semua tahu, kopi yang seperti itu, kremanya itu bagus sekali. Ada adik-adik, baca koran, terus diskusi. Diskusinya macam-macam ya Pak ya. Daga. Wah, daga. Bisa, politik bisa juga ya. Maklarat bisa. Wah, maklarat bisa. Pokoknya networking. Wah, ini betul-betul model warung kopi yang proletar banget. Lihat, demokratis banget. Tapi kopinya memang dasar. Ini pun apa Pak? Inti. Wah, ini kita inti. Bel-bel namanya ya. Wah, saya tak ikut-ikut. Bel-bel. Wih. Gila. Coba lihat Pak, misalnya. Kopinya itu kayak gini. Wah. Nungkluk di atasnya itu ya. Nah, memang di sini rahasianya membuat kopinya adalah setiap sore dia ngoreng kopinya. Ya, roasting. Yang dikoreng kemarin sore pagi ini diseduh. Akibatnya, kita semua tahu kopinya seperti itu. Kremanya itu bagus sekali ya. Dan bukan hanya krema. Kalau di sini malah pupuknya itu ya. Lerteknya, ampasnya itu ngumpul ke atas gitu. Nah, seperti ini. Ini harus dihudek. Nah, ini ya. Coba lihat. Ini dihudek. Nah, tapi Pak Mahrus nih ya. Di sebelah saya ini rokoknya itu witam gitu ya. Itu istilahnya disepet. Disepet itu bukan nguntik. Pakai spayot gitu ya. Tapi ini adalah rokok krentek ya. Kemudian dikasih ini. Nah, ini caranya minum kopinya adalah ada bermacam-macam ya. Kalau sudah kita udek. Jadi yang caranya ditutupnya, digeser sedikit gini. Terus di... Wah, itu masih katut itu letaknya. Tapi nggak apa-apa. Wah, hasilnya seperti ini. Sudah mulai ada yang bocor. Kita ambil benda di sini. Wah. Langsung biar gitu ya. Mata jadi lebih jelas. Pikiran jadi lebih jernih gitu ya. Kayaknya tadi belum hidup. Sekarang jadi lebih hidup. Ini namanya usus ayam. Wah, coba lihat. Ini donatnya gresik. Wah, lebih top lah. Ini terus ada lagi. Nah, ini namanya bodo kacang. Ini isinya kacang hijau. Wah, ini berkisi. Jadi untuk salapan gitu ya. Cocok untuk minum kopi. Tambah darah juga ya. Wah, tuh. Tambah darah katanya Pak Magus. Menang. Menang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.